Wow badinya anakannya sangat banyak sekali ya guys karena memang saat ini sedang kita usahakan kita upayakan supaya anakannya itu bisa maksimal ini rata-rata 40 batang berumpunya ya bahkan ada yang 50 batang berumpunya agar naik panennya Halo guys welcome back again to my channel Intaniho 100 bagaimana kabarnya semoga teman-teman sehat semuanya ya guys saat ini kita membahas tentang 2 mix pupuk untuk memperbanyak anakan padi namun sebelum itu silahkan klik like subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya baik saat ini kita membahas tentang 2 mix pupuk untuk memperbanyak anakan padi harap teman-teman dapat menyemak ingat selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung diperhatikan ke tanah padinya agar tanah padinya itu dapat memiliki anakan yang banyak ya ketika anakan yang banyak kemudian perawatannya juga maksimal maka nantinya hasil panen itu akan naik cukup signifikan ya teman-teman yang biasanya anakan padi itu hanya sekitar 20-25 batang perumpun ini kita maksimalkan hingga mencapai 50 batang perumpun maka biasanya kalkulasinya hampir separuh lebih teman-teman ya yang biasanya hasilnya cuma 40 karung per hektare ini bisa 80 hingga 90 karung teman-teman ya asalkan dengan syarat kita sudah mengoptimalkan jumlah anakannya kemudian kita lakukan perawatan agar terlindungi dari beberapa hama baik yang akan kita bahas pertama disini adalah 3 bintang anakan ya 3 bintang anakan ini adalah sebuah nutrisi yang memiliki kandungan nitrogennya sangat tinggi sekali 45% kemudian fosfatnya itu 3% dan kaliumnya itu 5% ini terbukti ampuh sekali ya teman-teman untuk memperbanyakkan anakan padi teman-teman boleh gunakan 1 hingga 10 mili per 15 atau 16 liter air jadi sangat ampuh sekali jadi usahakan pada saat usia padi masa-masa vegetatif sekitar usia 7 sampai dengan 35 hari itu teman-teman harus benar-benar genjot ya anakannya dengan menggunakan pupuk tabur seperti pupuk orea kemudian fosfatnya SP36 kemudian yang nutrisinya kita menggunakan 3 bintang anakan ini kemudian rollingannya saya rekomendasikan itu adalah dekamun ya supaya anakan padi itu benar-benar bisa maksimal bisa mencapai 50 batang perumpun nah ketika sudah anakannya sudah banyak maka teman-teman harus rawat ya jauh jauhkan dari beberapa bahaya ya tentunya kita lindungi tanah padi kita dari yang namanya hama dari yang namanya hama wereng hama pengerek batang hama lembing atau kepinding malang sangit kemudian peripat daun itu memang benar-benar harus kita basmi kita lindungi ketika anakan padi itu benar-benar sudah banyak ya sudah maksimal nah nanti anakan padi ini bisa mengeluarkan malaise secara optimal kemudian yang kedua untuk campurannya itu disini saya merekomendasikan yaitu super bobot padi ya ini adalah nutrisi ya ini persipetik yang memiliki kandungan kaliumnya itu 80% magnesiumnya 10% ini sangat bagus sekali ya teman-teman untuk kombinasi memperbanyakan anakan padi dan ini juga bagus untuk menambah bobot padi jadi kombinasi keduanya ini memang teman-teman harus aplikasikan secara bersamaan teman-teman boleh mix sehingga antara kalium dan unsur nitrogennya itu bisa saling bekerja sama untuk memperbanyakan anakan padi ketika anakan padi itu kokoh ya kalau kita berikan super bobot padi ini batangnya itu lebih kokoh jadi anakannya banyak tapi juga kokoh memiliki anzim sehingga padi itu dalam penyerapan unsur orea unsur nitrogen, unsur pospat itu dapat bekerja secara optimal ketika memiliki kandungan nutrisi dari kalium ini yang sangat tinggi 80% selain daripada itu juga biasanya kalau tanah padi kita itu memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi itu biasanya memang tidak disukai oleh hama pengirik batang atau wereng seperti itu karena batangnya lebih keras ya jadi padi juga bisa sehat seperti ini ini fungsinya oke guys semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya thank you for watching and see you next time